Sesaat lagi kita akan menjelang sebuah derby Borneo Derby Kalimantan Timur Dan ini dia tim yang sudah disiapkan oleh Coach Ariadi Ya kita lihat ada Rahmat Latif Dan ini tentu saja Aldo Barreto Sebagai tumpuan serangan di lini depan Yang bersama-sama dengan Kenji Acagi Cahara Dan juga Soi Matsunaga, pemain yang pernah memperkuat tingkat atas kita Sehingga Matsunaga, pemain yang cukup baik Dan tim tamu, Asuhan Dhanur Kito, persisam sama Rinda Dan ini kesempatan bagi Pajar Legian untuk menunjukkan kualitasnya Ketidakadilan Pak Gudes Dan juga ketidakadilannya Karamdani Membuat dirinya bisa memiliki peran di pertandingan kali ini Dan tentu saja Christian Gontales Dan mitra sepak bola inilah dia Kick-off balak pertama, derby Borneo Persisam sama Rinda, tim tamu Dengan kostum orangnya-orangnya bergaris hitam Menyerang dari sisi sebelah kanan menuju kiri Tuan Ruah Persiwa balik papan Kostum kebanggaan mereka biru dan bergaris kuning Dari sisi sebelah kiri menuju kanan layar kaca Anda Langsung panas kita lihat duel di lapangan Mantan pemain persisam sama Rinda juga Saiful Lewandusa Berduel dengan Yogi Aribowo Tampaknya persisam langsung melaksanakan serangan dengan cukup cepat Mereka tidak menyanyiakan kesempatan Pertandingan baru berjalan belum sampai satu menit Tapi Yogi Aribowo sudah mendekat, cukup dekat dengan kotak finalti Setiap tahun di awal musim tentunya Pusamania dan juga Persiba Fans Club sudah melihat di jadwal Yang telah diturunkan oleh PT Liga Indonesia Dan duel ini Salah satu derby yang sangat dinantikan tentunya Masyarakat Kalimantan Dan juga minta sempak bola di rumah Duel yang penuh dengan gengsi Dan syarat akan aksi Kita lihat tembakan langsung Sebuah upaya cepat Ditujukan oleh Fajar Legian Sayang sekali tembakannya masih jauh dari akurat Tampaknya Fajar sedikit terburu-buru melepaskan tendangan Karena kita melihat masih ada rekannya satu di depan Maksudnya cukup penting kali ini Untuk menunjukkan siapa yang terkuat di Kalimantan Timur Dan setidaknya kita bisa melihat bahwa ada tiga tim yang berlaga di divisi tertinggi Di Indonesia kali ini Tiga dari Kalimantan Timur Selama ini kita mengenal Jawa Timur sebagai provinsi yang masuk tim yang bermain Paling banyak bermain di Liga Utama Sebuah serangan cepat cuma dibangun oleh Persisam Samarinda Terlepas tadi dari penguasaan Yongki Sebuah crossing langsung menuju kotak penalti El Loco yang dituju tadi oleh Yongki Datang kembali Fajar Mengambil inisiatif permainan Persisam Samarinda bukan sebuah pelanggaran Nampaknya iya Sebuah dorongan tadi Dilihat oleh Wasis Setiono Dorongan yang dilakukan oleh El Loco Gonzalez Supriyadi nampaknya Yang dilanggar oleh El Loco Tepat di dalam kotak penalti tadi Layangan tangan kiri dari El Loco Membuat Supriyadi off balance mantan pemain Persiwa Pomena Made Wirawan Sempat dipertanyakan penampilannya Ketika harus bawa bola 5 gol menghadapi Sriwijaya FC Tentunya sebuah malam yang sangat penting Bagi Made Loco Wana Zowa Under pressure dari Aldo Barreto Bergerak ke sisi sebelah kanan kali ini Serangan dari Persibah Balikpapan Gui Joko Priatin Arief Ki Eka Putra Melewati Astri Akbar Datang membantu Astri Akbar tadi Ahmad Sembiring Usman Pelanggaran itu saja ditarik tadi kita lihat Dan ini menunjukkan tensi pertandingan yang cukup tinggi Dan saya melihat hal ini cukup menarik Karena biasanya ketegangan Ataupun intensi yang sangat tinggi Terjadi di luar lapangan Atlias antara supporter Tapi malam ini kita lihat di lapangan Mereka bermain sangat ngotot Dan mengeluarkan kemauan terbaik mereka Dan bermain sangat cepat Dan sangat ngotot Terjadi miskomunikasi di lini pertahanan Persisang sama Rinda tadi Antara Luke Wana Zowa Cepat sekali Kenji Ada Chihara Dispossessed dengan cermat oleh Yoki Aribowo Sebuah serangan kembali Datang dari kaki Loco Gonzales Jerry Carpe Berhasil melewati pertahanan dari Persibah Sayang sekali tadi Lepaskan sebuah umpan yang terpotong Maksudnya menuju Loco Gonzales Sohe tadi Yang bisa menguasai bola Fajar Legian kali ini Tempo yang sangat cepat Diberanggarkan oleh kedua tim Akbar Rashid Sebuah trupas menuju Jerry Carpe Pemain yang tampil luar biasa Menghadapi Persib Bandung Dan langsung kembali Dipercaya oleh Daniel Rukito Untuk memperkuat lini depan dari Persisang Tiga pemain tadi Menutup pergerakan Jerry Carpe Pemain yang sempat Diberikan ultimatum oleh Daniel Rukito Untuk tampil lebih baik Dan dibuktikan ketika menghadapi Persib Dengan menciptakan satu gol Dan bermain cukup baik Untuk membuka ruang Bagi Loco Gonzales Ya dan tugas seorang penyerahan Adalah mencetak gol Saya pernah dengar Kejadian di Bapak Ginda Striker di Geria Berkata bahwa Tugas saya adalah mencetak gol Jika saya tidak mau mencetak gol Maka saya bukan seorang striker Dan itu yang harus dibuktikan oleh Jerry di lapangan kali ini Kita lihat duel kembali Antara Akbar Rashid dan Asri Akbar Depan sebuah pelanggaran Saiful kembali ke belakang Gagal tadi Sebuah upaya dari Para pemain Persibah balikpapan Kediasama coba diperagakan tadi Yongki dan Loco Gonzales sayang Terbaca oleh Saiful Ewenusa Kontrol dada yang cukup baik Dari Shohei Masulaga Tackling bersih tadi dilakukan Eloco Gonzales mencari support rekannya Sebuah long ball Menuju Jerry Carpe Dipotong dengan cermat oleh Rahmat Latif Ahmad Sembiri Keluar dari sarangnya Usman pribadi tadi Sebuah kebiasaan dari penjaga gawang Persisam Samarinda ini Yang selalu bekerja juga sebagai seorang sweeper di belakang Mengamankan lini pertahanan dari Persisam Samarinda Rahmat Latif Lagi-lagi menguasai setiap pergerakan dari Jerry Carpe Astri Akbar Sedikit terburu-buru jub nampaknya Para pemain Persibah balikpapan Coba memasuki daerah pertahanan Persisam Samarinda Seharusnya mereka bermain lebih dari kaki ke kaki Dan ini cukup penting Karena bisa memaksa lawan Membongkar pertahanan lawan Bermain cepat dari kaki ke kaki Sehingga bola yang melewati lawan Membawa bola langsung menerima Saya rasa lebih efektif untuk Bongkar pertahanan lawan Ketimbang harus terus mencoba menerobos Atau mengirimkan bola-bola panjang Bola untuk Persibah balikpapan Dihadapi oleh Astri Akbar Ini tengah memang menjadi duel yang patut kita nantikan tentunya Ahmad Sembiring dan Astri Akbar Bahu-membahu coba melewati kawalan Dari para pemain Tengah dari Persisam Samarinda Sayang sekali tadi Sebuah upaya Long ball Justru membentur Tubuh dari Ahmad Sembiring Kemandangan yang tidak biasa bagi Pusamania tentunya Melihat Ahmad Sembiring Berbaju selain Persisam Samarinda Selama ini dia dikenal sebagai salah satu Ikon dari Persisamania Sebenarnya Pusamania Sorry maaf maksudnya Sama seperti Idaan Eka Ramdhani Yang selama ini dianggap sebagai ikon Persib Namun musim ini Justru pindah ke Persisam Baru saja terjadi pelanggaran tadi Antara Heloku Gonzalez dengan Duy Joko Sebuah hadangan dari Duy Joko Yang dianggap ilegal oleh wasit Setiono tadi Jerry Carpe Tembakan langsung dari Jerry Carpe Dapat di blok tadi Sebuah upaya Jerry Carpe melentur Supriadi Sebelum bisa menyulitkan penjaga wang Mbak Dewi Rawan Masuki menit ke delapan Datang lagi sebuah serangan Dari Persisam Samarinda Dari sisi sebelah kiri Pertahanan Persib balik papan Yongki Aribowo Crossing tajam tadi Keluar dari sarangnya Mbak Dewi Rawan mengklaim bola dengan sangat baik Mbak Dewi Rawan salah satu Penjaga gawang terbaik di tim nasional Indonesia Dia pernah menunjukkan kualitasnya yang sangat baik Ketika beri ucoba melawan Saudi Arabia Betul sekali Namun entah mengapa Dua hari kemudian kejadian tim ini bertanding Tim nasional bertanding Resmi justru tidak dipasang Sebuah keputusan yang memang sangat aneh Kala itu ketika melihat penampilan luar biasa Dari Mbak Dewi Rawan Setidaknya melakukan tujuh penyelamatan yang sangat penting Tampil di bukit jalur Kala itu menghadapi Saudi Arabia Luko Anazoa Sudah menciptakan satu gol bagi persen Samarina Pemain yang rajin sekali Membantu penyerangan Eloko Gonzales Diberikan ruang tadi bagi Eloko Mencari pergantikan Jerry Carpe Pemain yang sangat tajam Yang di musim pertama kedatangannya Mencetak sekitar 60 persen Gol dari PSM Makassan Umpan langsung Menuju Eloko Gonzales Lagi-lagi Sudah dalam posisi offside tadi Stadion Pertamina ini Stadion balikpapan Coba balikpapan yang terletak di komplek Pertamina ini Kabarnya akan digantikan oleh Sebuah stadion baru Yang berkapit ke sekitar 40 ribu orang Yang kabarnya akan bisa mulai digunakan Di sekitar tahun 2014 atau 2015 Sebuah stadion yang dibangun Oleh pemerintah kota balikpapan Sebuah development yang tentunya Sangat dinantikan oleh masyarakat balikpapan Dengan memiliki tim sekelas persiba Stadion berkapasitas 40 ribu tentunya Membuat aksi para pemain menjadi lebih baik Dan dengan kualitas rumput juga lebih baik tentunya Lagi-lagi sebuah serangan Coba dilakukan sebuah longgol Yang masih terlalu mudah Dan ini pertahanan Persisam Samarina Yang bawa bui tadi Membuang bola ke depan Sebuah flick on header yang gagal dari Eloku Persibah balikpapan justru memilih untuk Sedikit bersabar dan memperlambat tempo Sedangkan sejak kick off tadi Persisam Samarina bermain dengan tempo tinggi Langsung menekan Memiliki umpan-umpan berbahaya Menuju ketak penalti dari Madi Wirawan Karena Persibah balikpapan sadar bahwa Mereka berada di posisi yang tidak terlalu diunggulkan Penggulan mereka hanyalah Sebagai tuan rumah Dan juga yang perlu dicatat adalah Persisam Memiliki jumlah kemasukan yang cukup banyak Mereka memasukkan 11 gol dan kemasukan 10 Sehingga ada indikasi bahwa lini belakang mereka Tidak terlalu kuat Ya kontroversi pertama apakah ini sebuah backpass Iya Tersentuh tadi menang bola dari Supri Adi Ya tersentuh sedikit Dan tentu saja Jika merujuk pada aturan FIFA ini adalah sebuah backpass Namun kembali pada keputusan Wasit Karena saya merasa Wasit berada dalam posisi yang tidak menguntungkan Rahmat Latif Sebuah ujian bagi dia karena tidak diperkuat oleh duet mautnya Absennya Labudovic tentunya Sedikit memperlemah lini pertahanan dari Persibah balikpapan Pemain yang harus ditalik keluar di balik pertama ketika Persibah Kalah di Palembang Gagal tadi Ahmad Sembiring Arif Ki Eka Putra Cermat coba lewati Asri Akbar tadi Sebuah pelanggaran Harus dilakukan oleh Asri Akbar Menarik untuk mencermati kolapsnya Tim Persibah di Palembang ketika itu Ketika Labudovic langsung cedera Empat gol tercipta setelah dia dikeluarkan Dan ini tentunya sebuah masalah bagi lini pertahanan Keluarnya Labudovic pertandingan kali itu Membuat pinerja dari lini belakang Mendadak timpang Karena mereka tidak tahan oleh serangan-serangan yang dibangun dengan sangat cepat oleh Sriwijaya Apalagi kita tahu Sriwijaya adalah salah satu tim elit di Indonesia saat ini Dan salah satu juga yang mampu Melakukan gelombang serangan dengan sangat baik dari lini tengah Belum lagi mereka memiliki striker-striker yang sangat baik Saya rasa Sriwijaya adalah salah satu tim yang Memiliki tiga lapis penyerangan yang kualitas yang kurang lebih sama Pajar legian Tampil cukup aktif Di pembukaan 13 menit pertama bagi Persisam sama Rinda Lagi-lagi coba membangun serangan dari lini pertahanan M. Roby Gagal tadi penguasaan M. Roby Datang serangan dari Aldo Barreto Sayang sekali tidak terdicuri tadi Bola dari penguasaan Aldo Barreto Joko Siddiq dan kembali kesalahan sendiri Tembakan langsung dari Asri Akbar Suatu hal yang harus diperhatikan oleh lini pertahanan Persisam sama Rinda Dari kalau kesalahan Jaga gawang Usman pribadi tadi mengambil resiko Ya kita lihat bagaimana lini belakang Persisam Seperti kehilangan kontak antara pemain Koordinasi yang berantakan Walaupun sebetulnya serangan dilancarkan oleh kubu Persiba Sama sekali tidak berbahaya Dan lebih fatal lagi Tampaknya ini membuat bugup Perjaga gawang Usman pribadi yang Hampir saja melakukan blunder Jika saja Aldo Barreto Bisa merebut dengan sempurna Kita lihat Hampir tadi sebuah resiko diambil oleh Usman pribadi Asri Akbar spesialis Tembakan-tembakan jarak jauh tentunya Arif Ki Eka Putra Gagal melewati kawalan ketat dari Dwi Joko Syohi Matsunaga mencari pergerakan dari Aldo Barreto Kembali sebuah upaya dari Usman pribadi Untuk membuang bola tadi Lagi-lagi hampir saja sebuah blunder terjadi Kembali gagal lupa Wana Zola yang datang serangan dari Kenji Oh bunuh diri terjadi Sebuah kesalahan fatal Dan lini pertahanan Persisam Berakibat sangat fatal Menembak kaki mereka sendiri M-Robi Menciptakan gol bunuh diri 1-0 Persiba Ya dua menit Dua menit kita melihat Saya melihat bagaimana lini belakang Persisam Begitu merangkakan Kehilangan koordinasi Sehingga mereka gugup dan kemudian Justru sibuk melakukan kesalahan sendiri Bahkan ketika Tim lawan tidak melakukan tekanan Dan ketika sebuah serangan yang sebetulnya sama sekali tidak Terbahaya Dalam keadaan tidak terganggu Luka Wana Zola justru Kehilangan bola Dan menyebabkan gol pertama bagi Persiba Sebuah kekacauan komunikasi diri pertahanan Dan Luke Wana Zola tadi Yang kehilangan bola Menyebabkan M-Robi harus Melakukan aksi bunuh diri tadi Kita lihat lagi-lagi kesalahan Luke Wana Zola gagal berdua dengan Kenji Kecematan dari Kenji Mengambil sebuah inisiatif untuk melakukan sebuah cutback tadi Dan mau tidak mau Cepat memang harus dilakukan sebuah tackling tadi oleh M-Robi Ya ini adalah insting dari pemain belakang M-Robi sama sekali tidak bersalah disini Saya tadi melihat Kita lihat di Tayangan ulang Bagaimana M-Robi tampak begitu yakin Bahwa bola sudah aman di kaki Luke Wana Zola Dan ternyata Wana Zola justru Kita lihat Kehilangan bola dengan sangat mudah Kehilangan bola dengan sangat mudah Direbut dan kemudian Mengirimkan bola ke tengah yang memang sangat berbahaya Sehingga M-Robi harus mengambil keputusan memotong bola Dan resikonya adalah memang Masuk dalam gawang Iya Bak sebuah lelucon tadi dari Luke Wana Zola Yang kehilangan bola dari pemain yang mungkin setengah dari ukuran badannya Kenji Adachi Hara Inisiatif yang begitu luar biasa dari pemain asal Jepang ini Mencari pergerakan bekannya tadi Dan justru membuat M-Robi Menciptakan gobel diri tadi Dan memenangkan bola Sebuah adu badan yang sangat sempurna Ini menunjukkan kualitas fisik pemain-pemain dari Jepang Yang mungkin secara postur sama dengan kita Tapi kualitas tenaga dan daya tahan jauh di atas kita Ini ada pelanggaran dari Kenji Adachi Hara tadi terhadap M-Robi Misalah sendiri yang sangat fatal Membuat Persib Sambar ini harus mencoba kembali pada partai kali ini Elok ke Gonzales tadi yang dituju Buang bola menuju daerah aman tadi oleh Dwi Joko Derby yang menjanjikan duel-duel menarik di setiap ini Memang sudah terjadi dan sesuai dengan apa yang terdapat di iklannya Sangat seru dan sangat terbuka Ini seperti laga yang sudah dianjikan dari awal labelnya Derby Kalimantan Dan memang memiliki beban untuk menjanjikan pertandingan yang sangat menarik Lagi-lagi sebuah clean yang sangat baik dari Madi Wirawan Tidak mudah tadi under pressure dari beberapa pemain Persisam Dan Jerry Carpe salah satunya Distribusi sempurna oleh Madi Wirawan Kenji Adachi Hara yang turun sedikit ke dalam Mencari bola bagi Persibah Balikpapan Asri Akbar Aktif membantu kita lihat pergerakan dari lini tengah Persibah Balikpapan Ahmad Sembiring Yang cermat sekali Tipuan dari Sohei Matsunaga tadi Mencari rekanan di kotak penalti Balikduang bola oleh Luke Awanazoa Serangan bertubi-tubi kali ini Saifu Lewe Nusa Mentarik tadi maksudnya Berjuang mendapatkan bola Eloko Gonzalez Di daerah pertahanan yang kita lihat Sampai mencari bola dia Mendekati kotak penalti Ini menunjukkan inerja lini tengah Yang diredam dengan sangat baik oleh pemain Persibah Namun ini sebenarnya sih Antara diredam atau memang bermain dengan tidak optimal Belaku Gonzalez adalah pemain Salam penyerang yang bertipe sebagai target di depan Namun jika sudah ia mundur sampai gauh ke belakang Berarti ada yang salah dengan lini penyokongnya Dalam pertanyaan yang sepak bola Gelandang adalah bagaikan pembantu bagi penyerang Mereka memberi suplai Memberi bola Untuk para penyerang, para striker menyelesaikannya Dan ini tidak terjadi pada Persibah kali ini Oh sorry, pada Persisam Iya, kejalanan dua pemain kunci Supplier penting bagi tim ini tentunya Dan juga daya magis dari seorang Eka Ramdani Nampaknya sangat dirindukan oleh Eloko dan juga Jerry Carpe Dan jangan lupa serian Lopicic juga tidak bisa ditampilkan Akibat akumulasi kartu Membuat balance di lini tengah persiskan sedikit Iya, padahal secara perhitungan head-to-head Bisa dibilang bahwa Persibah baru menang sekali dari tujuh pertandingan terakhir Mereka bahkan di kandangan sendiri mereka cenderung kalah Dan kali ini pertandingan adalah saat yang tepat bagi Persibah untuk membayar semuanya Mencatat rekor dua kali menang Syohi Matsunaga bagi Persibah balik papan Dipotong tadi oleh Fajar Legian Bukan sebuah pelanggaran Bola tadi dimenangkan oleh Fajar Legian Sebuah tackling yang terukur Lupa Wanazoa Cari pergerakan Jerry Carpe Lagi-lagi sulit bagi Jerry Kawal oleh dua pemain bertahan Persibah Menangan terakhir dari Persibah terjadi pada musim lalu Dengan skor 2-0 Dan kala itu Robertino Puliara dan juga Ekinur Hakim Dua pemain yang sudah tidak ada lagi di tim Dan Aldo Barreto Percobaan tadi dari Aldo Dari jarak jauh Melihat pergerakan dari Usman pribadi Lagi-lagi keluar dari sarangnya Pada friendly match Inter Island Cup Persibah harus takluk dengan skor 1-0 Goal diciptakan oleh Akbar Rashid kala itu Gagal tadi sebuah upaya dari Yoki Ariba Lakukan penetrasi menuju pertahanan Persibah Sudah cermat tadi Lumpahan ditujukan pada Loko maupun Jerry Carpe Di beberapa partai terakhir Yoki dipaksa untuk bermain sedikit menuju wing kanan Ya karena mereka memang belakangan membutuhkan pasokan dari sayap yang relatif kurang Tapi jika kita melihat bagaimana Jerry Carpe bermain Tampaknya pemain ini memang tidak terlalu mumpuni sebagai seorang striker Berulang kali ya kehilangan bola dengan sangat mudah Dengan mudah dimarking oleh pemain-pemain bertahan dari Persibah Dan juga memiliki positioning yang jika dibandingkan dengan Christian Gonzalez misalnya Sangat jauh Ini menjadi alasan dari manajemen dari Persibah Samarina untuk memberikan peringatan kepada Jerry Carpe untuk selalu tampil bagus Karena transfer window sesaat lagi akan dibuka pada bulan Februari nanti tentunya Jerry Carpe kembali Diawasi oleh Iqbal Samad Tempel cukup ketat Dengan gangguan secukupnya Lalu Jerry kehilangan bola Sepak kojok bagi Persisam sama Rina dihadapi oleh Yonki Aribowo Salah satu peluang bagi Persisam Bola-bola seperti ini bisa disebut sebagai The Lucky Blow bagi tim-tim yang kesulitan untuk menerobos pertanan lawan Sebuah heading langsung tadi dari Jerry Carpe Belum bisa mengancam Gawang Persibah Balikpapan Aldo Barreto Kenji terlepas dari Masih dikuasai oleh Aldo Barreto Joko Mencari pergerakan langsung Sebuah tembakan Yang coba dilepaskan tadi Dari Asri Akbar Jelas dalam posisi onside Bergerak Dari belakang tadi Asri Akbar Controlda ada yang cukup sempurna Men set up sebuah tembakan yang masih terlalu lemah tadi Menjadi sebuah sorotan bagi publik sepak bola pada malam hari ini Penampilan dari Usman pribadi dan juga lini belakang Persisam sama Rina Gagal tadi sebuah upaya untuk membuang bola dari Joko Sidi Langgaran juga penulai Akbar Rashid Dua pemain Akbar Rashid dan juga Fajar Legian yang diharapkan dapat tampil Menggantikan rekan-rekan yang di lini tengah Persisam sama Rina Sampai sejauh ini belum menampilkan permainan terbaik mereka Tampaknya pelatihan ini perlu memberi instruksi tambahan bagi dua pemain ini Untuk lebih tenang dan lebih banyak menguasai bola ketimbang Tidak terlalu lama menguasai bola Namun lebih sering mengirimkan umpan-umpan kepada kawan-kawan Yang mudah diredam oleh pemain Persibah Di Joko tadi terlepas Sayang upayanya untuk memberikan sebuah crossing Justru lebih dekat kepada Usman pribadi Baik sekali Jerry Carpe Elok Gonzales Dia sama kembali bukan sebuah pelanggaran tadi Oleh Iqbal Samad Bukan sebuah kesalahan dari pemain belakang Persibah Jadi justru bergerak membutuhkan dirinya Tidak bisa berbuat apa-apa Nampaknya Iqbal Samad untuk menghindar dari Jerry yang melakukan landing tadi Di atas tubuhnya persis Dan posisi jatuh yang kurang sempurna dari Jerry Carpe nampaknya Mengakibatkan dia mengalami sedikit cedera Aksi dari Pusamannya Yang ketika timnya tertinggal justru semakin ramai Dan ini memang harus ditunjukkan oleh para supporter sedi hati Para fanatik yang mendukung timnya Anak-anak pembelaga Walaupun dibatasi hanya 300 10 samad yang boleh datang ke Stadion Persibah Balikpapan ini Namun mereka nyata-nyata masih mau datang ke Stadion memberikan dukungan Walaupun tertinggal Dan mereka praktis berada di bawah tekanan Kita tadi sayup-sayup mendengar Makian-makian yang dilontarkan oleh Kubu Persibah Balikpapan Para pendukung Persibah Balikpapan Pelatih Persibah Balikpapan hari Adi Masih memutar otak tentunya dengan keadaan yang belum aman Timnya sampai saat ini masih unggul 1-0 Lalu digobrol diri dari M. Roby tadi Perlahan coba melakukan link up play Fajar Legian Melebar ke sisi sebelah kiri Joko Siddiq harus kembali ke belakang Luke Owanazoa Mantan pemain Anzi Yang kini memperkuat Persibah Samarinda Kembali long ball yang tidak bisa dimanfaatkan Para pemain depan Persibah Samarinda Sebuah skenario serangan yang sangat mudah terbaca Coba dibangun oleh anak-anak Banu Rukito Saiful tadi Tapi kerjasama antara Aldo Barreto dan juga Soheim Asunaga Kembali lagi-lagi sebuah tackling yang begitu penting tadi Dilakukan oleh Joko Siddiq nampaknya Arief Kieka Putra ke belakang kembali M. Roby Berlepas kembali Astri Akbar kali ini Masuk ke kotak penalti dari Persibah Samarinda Dapat dihalau tadi pergerakan dari Astri Akbar oleh Usman pribadi Yang lagi-lagi harus bekerja sebagai seorang stopper Memain dengan naluri breaker seperti Astri Akbar Memang sangat ditakuti oleh pertahanan Persibah Samarinda Yang sedikit go ya pada malam hari ini Berulang kali bermain sangat keras dan Motot untuk merebut bola Oh miss kick lagi-lagi oleh Usman pribadi Kenji Masih Kenji ada Cihara Menguasai bola di ujung otak penalti Aldo Barreto Goal Persibah Balikpapan King Aldo Menguat gol menjadi 2-0 Mengikir Tuan rumah Persibah Balikpapan Mengunggur atas Persibah Samarinda Aldo Barreto adalah salah satu striker terbaik Yang dimiliki oleh Liga ini Dan pemain yang selalu rajin dan pandai mencari peluang Nakal dalam bermain Namun sangat produktif Dan kita lihat bagaimana ia mampu mencetak gol kedua bagi timnya Dan lagi-lagi Gol ini terjadi Atas ketidak sedisiplinan Lini belakang dari Persibah Samarinda Dan kita melihat betapa Masih berantakannya mereka setelah gol tadi Saya rasa gol pertama tadi Masih belum Belum membuat mereka bangkit Setelah sekitar 10 menit dari gol pertama tadi Tampaknya Persibah Balikpapan Masih belum recover Dan gol kedua adalah buktinya Karena ini bukan peluang pertama Setelah gol pertama Tapi sudah pulang ke sekian Dan kesalahan-kesalahan yang berulang Kali dilakukan oleh pemain-pain belakang dari Persibah Samarinda Setup yang begitu sempurna Dari rekan atau duet mautnya Kenji tadi melepaskan sebuah umpan terukur King Aldo Barreto Dengan tembakan yang begitu deras Tidak bisa dihalau oleh Usman pribadi Keunggulan 2-0 Cukup mengherankan Apa yang terjadi di lini pertahanan Dan juga penjaga kawang Persibah Samarinda Dan tidak ada satupun pemain yang memperhatikan Gerakan dari Aldo Barreto Kembali sebuah kesalahan Kembali sebuah kesalahan Dan Kenji terlepas Kenji Masih dapat Di blok tadi Upaya dari Kenji Ada Cihara Ada kesamaan dari 3 kejadian penting ini 2 goal dan kejadian barusan ini Sisi kiri pertahanan dari Persibah Samarinda Tidak terapuh Gol pertama Lukuman Hazewa kehilangan bola Gol kedua Kita lihat bagaimana Aldo Barreto Tidak ada satupun pemain yang mengawasi Padahal esensi dari pertandingan sparkball adalah Mengawasi Pergerakan lawan Ketimbang memperhatikan gerak bola Karena gerak lawan Sungguh-sungguh tidak ditebak Lagi-lagi Pemain yang tampil all out pada malam hari ini Dwi Joko Acap kali Memotong setiap Pola selenggan yang coba dibangun Akbar Rashid dan kawan-kawan Sebuah malam yang sangat sulit Untuk melihat apa yang terjadi Ketika timnya Tampil seakan seperti bunuh diri Ada tahu Mengajar 2 goal Juga masalah di kandang lawan Tapi di sebuah pertandingan Yang selalu disebut sebagai derby Adalah Hal yang sangat sulit Sebuah tantangan tersendiri Bagi pelatih dari Lukito Satu pelatih yang cukup baik Di Indonesia Betul sekali Pelatih yang syarat akan pengalaman Dan pernah membawa Tim berjaya seperti Persi ke diri Dan juga pernah Menjadi manajer dari Persiba Balikpapan Selama 2 musim Berdampingan dengan Coach Hari Adi Yang kala itu masih menjadi asistennya Astri Akbar kembali Sebuah masalah yang tidak bisa dipecahkan Oleh lini pertahanan Dari Persi Samarinda Pergerakan dari Asri Akbar Amat sembiring kali ini Outlet pass Shohei Matsunaga Shohei Matsunaga semua tembakan langsung tadi Terlepas kembali dari Tangkapan Usman pribadi Inisiatif yang luar biasa dari Shohei Lepaskan tembakan kejutan tadi Beruntung masih dapat membentur Salah satu momen bertahan Persi Samarinda Namun lagi-lagi kepercayaan diri Nabake yang pada malam hari ini Tidak bisa dimiliki oleh Usman pribadi Kembali membuat bola terlepas Dari tangkapan Usman Bola licin Lapangan pun licin Sehingga Usman Terpleset tadi Sampak pojok dan kembali tekanan Dari Persiba Balikpapan Mengamankan daerahnya kali ini Dari upaya heading Ahmad sembiring tadi Langgaran nebak ya Terhadap Jerry Karpih Yang memohon kepada wasil Rahmat Latif tadi Sedikit menahan pergerakan dari Jerry Kita lihat Kita lihat menahan dengan badannya Dan ini sebuah putaran fisik Yang sebetulnya cukup dilarang Tapi Liga Indonesia Memang adalah salah satu Liga yang sangat keras Sangat keras dalam Secara otiliteral Memang sangat keras Benturan badan sering terjadi Dan kita lihat Jerry Cukup kewalahan Untuk bisa Mengantisipasinya Iya Semak bola memang Sebuah konteks sport ya Memang sangat menarik Dan ini tentunya sebuah bumbu Menjadi tontonan yang begitu apik Apalagi terhadap sebuah derby Yang lagi-lagi menawarkan Sebuah serangan demi serangan Jual beli serangan Di antara dua tim ini Gagal tadi Upaya dari Shohei Matsunaga Joko Sidik Coba keluar dari pertahanan Jerry Carpe lagi-lagi Sangat cermat Rahmat Latif Menempel dengan ketat Selalu kehilangan bola kita Jerry Carpe Saya bahkan belum pernah melihat Jerry Carpe Memenangkan bola Dalam sebuah perebutan Dalam adu badan Bajar 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 Tunggu lihat Tunggu surin Begitu terbukanya Dan tereksposnya Lini pertahanan Persisim Samarinda Tanpa adanya cover Dari lini tengah Tunggu menjadi masalah Bagi Banyu Rukito Di bawah pertama ini Lopicic hilang Katalis Dari Persisim Samarinda Jadi Carpe kembali harus Dikepung oleh tiga pemain Joko nampaknya tadi Yang melakukan pelanggaran Kesempatan dari set piece Yang biasanya menjadi senjata Bagi Persisim Samarinda Dan lagi-lagi Pak Gundes tidak ada disana Pemain yang biasa Mengambil bola-bola mati Seperti ini Pemain yang sering mengirimkan Asis-asis sangat baik Bagi para penyerang Mudah dihalau Dari Joko tadi Bahkan kita praktis Seperti kehilangan Dalam tanda kutip Sosok Christian Gonzalez Yang praktis Tidak mendapatkan Pasokan bola Cukup corongat Pergerak dari Akbar Rashid Sayang sekali Membentuh tangan tadi Dari Christian Gonzalez Tidak sengaja sebetulnya Christian Neloko Gonzalez tadi Namun tidak ada pilihan Bagi Wasis Setiono Menghadiahi sebuah Sepakan bebas Bagi Persibah Balikpapan Tambah keberatan dia Tambahnya Yang merasa tidak melakukan handsball Memang selalu sulit Untuk memutuskan Mana handsball atau tidak Sudah-sudah Agu-agu Ketika terjadi peraturan baru Yang justru mengakibatkan Kita menembak-nebak sendiri Dan menambah Serunya pertandingan sepak bola Pemahaman tangan yang aktif Yang mana pun Menjadi cukup sulit Karena tangan adalah Bagian yang tidak bisa dipisahkan Dari badan kita Ketika bermain sepak bola sekalipun Sebuah pelanggaran terhadap M. Roby Shohei Matsunaga nampaknya tadi Melanggar Ya Kaki dari Shohei tadi masuk Menuju kura-kura kaki dari M. Roby Sebuah hal yang Cukup menyakitkan Bagi M. Roby Sempat tidak ingin ditudukan oleh Daniel Rukito Akibat cindirian Namun kemauan yang keras dari M. Roby Ditujukan ketika training terakhir kemarin Mengakibatkan Daniel Langsung menyeleksin dia Sebagai kapten juga pada malam hari ini Sempat lagi praktis M. Roby adalah salah satu pemain Tim nasional kita Yang cukup diandalkan Bakal layak dia Untuk mendapat tempat di tim inti Dari persisap Tim yang berjulukan Pesut Mahakam ini Gagal dikuasai oleh Shohei Matsunaga Dan Rukito tentunya inginkan Timnya untuk Meraih satu goal Terlebih dahulu sebelum menuju halftime Sebuah goal dari Jerry Karpin Apakah kita di Sebuah upaya Tembakan langsung yang masih melenceng Saiful tadi Gantung kaki Arifki Fajar Legian Turn yang sangat cermat dari Fajar Legian Dapat dihalau Harus lebih giat bekerja tentunya Fajar Legian Membecahkan kebentuan timnya di lapangan Supriyono Crossing menuju tiang jauh Supriyono Diamankan saja tadi oleh Madi Wirawan Tidak ingin mengambil resiko Ya tambahkan juga bola tipis Mengarah ke gawang Kita lihat Sebuah upaya crossing dari Akbar Ashut Justru tadi Wujud yang jauh Sepak pojok persisap sama Rinda Jadi Karpin dari kotak penalti Dan lagi-lagi sangat mengecawakan Upaya service yang dilakukan tadi oleh Arif Ki Engkabutra Kualitas cup di sepertiga akhir lapangan dari Persiba Tidak bisa dilakukan oleh para pemain persisam sama Rinda Ya tambah ke demikian Dan ini menunjukkan bahwa sebetulnya secara materi pemain persisam jauh lebih unggul Tapi nyatanya jika kita melihat pertanyaan malam ini Kehilangan beberapa pemain inti Beberapa pemain penting Dan kemudian pemain-pemain penggantinya Tidak mampu menggantikan fungsi pemain-pemain penting tadi Saya merasa kesenjangan terjadi di tim ini Kesenjangan kualitas Joko lagi-lagi tampil cukup prima Pada malam hari ini memberikan penampilan 150% di lapangan bagi Persiba Balikpapan Jerry Karpi Kembali harus berhadapan dengan 2-3 pemain Ahmad Semirin Dan membantu Rahmat Latif Sebelum bisa keluar dari daerahnya sendiri Persiba Balikpapan Sangat disiplin pemain-pemain Persiba Balikpapan Tidak pernah membiarkan Lawan menguasai bola Dengan cepat dihampiri Cermat sekali Asri Akbar menaruh badannya tadi Dan dilanggal oleh Akbar Asyid Pemain yang memiliki gaya permainan Mirip dengan Samsul Hairuddin Supriyadi Lujoko Oh kembali kesalahan Dan melepaskan Aldo Barreto Sayang sekali Sebuah upaya dari Aldo Barreto Memanfaatkan lagi-lagi Kesalahan dari Luke Omanazoa Aldo Barreto Sayang sekali kali ini Dia terburu-buru Untuk menyelesaikan peluang yang dia miliki Padahal Kita bisa lihat di tayang ulang ini Bagaimana Luke Omanazoa Kehilangan bola Lagi-lagi hampir saja Sayang Aldo Barreto Terlalu terburu-buru Andai saja dia membawa bola sekitar tiga atau patah ke depan Saya yakin hasilnya akan sangat berbeda Kurang tenang tadi Aldo Barreto Mendapatkan peluang yang begitu terbuka Begitu percaya diri Walaupun berada di jarak yang kurang sempurna Sebuah clearance tadi dari Madewirawan yang cukup fantastis Mengingat sentuhan terakhir yang dilakukan oleh pemain bertahan Persibah Balikpapan Sebuah pelanggaran nampaknya oleh Asri Akbar Pemain Persibah Balikpapan sangat ketat menekan Pemain-pemain dari Persisam Samarinda yang menguasai bola Dengan cepat siapapun menguasai bola Pemain akan menghampiri Kita lihat Ketika Supriyono Bola sedang datang ke arah Supriyono Maka pemain lain sudah menghampiri Dan demikian juga ketika Jerry Carpe menguasai bola Bola mengarah kekalah dia Pemain-pemain sudah menghampirinya Sehingga sulit bagi pemain persiram untuk mengembangkan permainan Seakan tidak ingin mengulangi trauma kekalahan 5-1 Anak-anak Persibah Balikpapan di hadapan Persibah Fans Club Menampilkan penampilan yang begitu sempurna malam hari ini Luang bagi Eloku Gonzalez di kontak penalti terlepas Jerry Carpe Gol Persisam Samarinda 2-1 2-1 dan ini adalah Apa yang kita ceritakan dari tadi Bagaimana tim Daniel Rukito harus bisa mencetak gol Setidaknya satu di babak pertama ini Agar mereka bisa mengejar defisit di babak kedua Dan menarik sekali Jerry Carpe Berulang kali kehilangan bola Berulang kali kalah berebut bola Namun satu kesempatan seperti sekian detik justru mencetak gol Ya inilah derby Kalimantan Timur yang sangat fantastis Melahirkan sebuah gol ketiga kali ini Bagi Persisam Samarinda Kemelut Di ujung kawang Madi Wirawan Dan kita lihat Jerry Carpe naluri predator Melepaskan tembakan langsung yang tidak terbendung Eloku Gonzalez Kredit poin tersendiri Tidak menyerah tadi dalam duel udara dengan Aldo Barreto Eloku Gonzalez bagaimana dia bekerja keras Dikerubuti oleh tiga pemain Termasuk striker yang mundur sampai ke patak penalti Aldo Barreto Kemudian Melepaskan bola Mereka akan asis kepada Jerry Carpe yang berdiri bebas 2-1 Sebuah gol lifeline bagi Persisam Samarinda Dan tentunya game on Pada malam hari ini Bagaimana gol pertama bagi Persisam ini terjadi Hampir sama seperti yang terjadi pada gol pertama Persisam Pemain Pemain Pertahan sibuk memperhatikan kemana arah bola Mereka tidak memperhatikan Pemain yang terus bergerak mencari ruang Seperti Jerry Carpe atau tadi Aldo Barreto Oh cukup liar tadi Sebuah lompatan dari Matsunaga Jerry Carpe Seakan mendapat angin kedua Kita lihat Persisam Samarinda Mulai menemukan kepercayaan diri mereka Tackling yang sangat baik Dari M. Roby Bola untuk Persisam Samarinda Uh Sedikit terpincang Dengan balutan taping yang cukup tebal di bagian ekel Untuk menutupi cindera dari M. Roby Kita lihat Misalkan kali ini dari Ahmad Sembiring Bola di posisi Yongqi Crossing Arief T. Eka Putra Eloko Gonzales Off the line Jerry Carpe Go Persisam Samarinda 2-2 Hal yang sangat fantastis terjadi 5 menit terakhir babak pertama Persisam Samarinda Bangkit dari kubur Sungguh luar biasa kita lihat Bagaimana Pemain-pemain Persisam Samarinda Tampak begitu percaya diri Akan mengakhiri babak kedua Eh babak pertama waktu saya Dengan dua gol Keunggulan Namun mereka ceroboh untuk membiarkan Pergerakan-pergerakan liar yang dilakukan oleh Christian Gonzales Pemain yang dari tadi Sempat saya sebut Seperti kekurangan pasokan Namun Ternyata sentuhan-sentuhannya Sangat mematikan Kita lihat Crossing yang sempurna tadi Kerja sekeras dari El Loco Gonzales Belum melewati garis Dan lagi-lagi Jerry Carpe Jerry Carpe Tidak terkawang sama sekali Karena dua pemain harus Memarking Christian Gonzales Yang memang sangat berbahaya Yang memang masih sangat berbahaya Salah satu striker terbaik di Indonesia Jerry Carpe menyelesaikan dengan sempurna Kegawang yang kosong Dan Pertanian masih berjalan 4-5 menit ke depan Tambah 3 menit sekarang Artinya Apapun masih bisa terjadi Dan menjadi sangat menarik Derby Kalimantan Timur Masih sangat terbuka Betul sekali Aksi dansa tarian Dari Anak-anak persisam sama Rinda Yang seakan bangkit Dari kubur Dan terbangun Setelah gol Dari Jerry Carpe tadi Menyamakan kedudukan Menjadi dua-dua Tontonan menarik Di malam minggu anda tentunya Saya sedang membayangkan Apa yang akan dikatakan Oleh pelatih Hari Adi Nanti di ruang ganti Bagaimana dia Mengungkap kekecewaan dia Terhadap timnya Yang tidak mampu Menjaga Keunggulan gol mereka Padahal Secara permainan Mereka unggul Penguasan bola pun mereka unggul Serangan jauh lebih efektif Dan pressing Sangat baik Namun dua kesalahan kecil Yang memang Sepak bola Tidak menyisakan tempat Bagi kesalahan Dan inilah yang terjadi Dua kesalahan Dan dua gol Kejamaan sepak bola Terjadi di Balik Papan Dimana defense dari kedua tim Tidak menunjukkan hasil yang sempurna Bukan sebuah pemandangan Yang menyalankan bagi coach Hari Adi Dan juga Daniel Rikito Namun bagi kita Pihak netral Yang menikmati pertandingan malam hari ini Sebuah advert yang begitu menarik Bagi Indonesia Super League Yang ditayangkan oleh Antevi tentunya Pertandingan yang menyungguhkan Begitu banyak gol Empat gol sudah tercipta Di babak pertama ini Joko Sirik kali ini Bagi Persisam Samarinda Coba keluar dari tekanan Shohei Matsunaga Suatu keadaan yang berbanding Terbalik dari apa yang terjadi Enam menit yang lalu Ketika Persiba masih unggul Dengan dua gol margin Di Joko kali ini Coba mengembalikan kepercayaan diri Persiba balik Papan Golong tadi Arif Ki Eka Putra Joko Gonzales kita lihat Terdiri tidak jauh dari Sudut corner kick Wilayahnya sendiri Membawa bola dari belakang Ketika diharapkan untuk men-step up permainannya Apa yang terjadi di lapangan adalah Kualitas dari seorang Joko Gonzales Joko Gonzales adalah Yang setahu saya adalah Aslinya ketika masih di Uruguay Bermain sebagai Di posisi gelandang diri Sehingga saya rasa Bermain mencari bola Sampai ke belakang Dan kemudian mengirimkannya ke depan Bukan hal yang asing bagi dirinya Dan peran terbalik Terus terlihat di lapangan Pada malam hari ini Jerry Carpe yang mendapat Ruang yang begitu banyak Ketika perhatian Dari lulu pertahanan Persiba Bertuju kepada seorang Loko Gonzales Buang bola oleh Supriyadi Tadi tembakan langsung Dari jarak jauh Kontak yang tidak sempurna Dengan bola tadi Upaya dari Akbar Rashid Berlalu begitu cepat cuk Pertandingan bawah pertama 45 menit sudah Ya pertandingan Yang cukup menarik Bahkan saya berani berkata Buang bola yang sangat menarik Sangat keras Sangat cepat Kedua tim bermain Cukup ngotot Dan tentu Kita semua berharap Pertandingan 45 menit kedua Sampai akhir Pulit panjang dibunyikan Nanti masih akan berjalan Seperti ini Dalam tensi yang sangat tinggi Dengan fisik stamina Yang tetap rima Dalam sebuah derby Form Sama sekali Tidak ada gunanya Dimana kemenangan Yang diraih oleh Persib sama Rinda Menghadapi Persib tentunya Bukan sebuah patokan Pada pertandingan malam hari ini Berbali sebuah kesalahan Dan ini pertahanan Persib balik papan Dan upaya Dari Persib sama Rinda Untuk menambah Keunggulan mereka Waktu-waktu yang sangat krusial Dan Luke Owanazoa Maju ke depan Tampaknya ingin membayar hutangnya Ketika gol pertama Persib bateri terjadi Heading tadi hampir saja Dari Jerry Carpe Bola dibuang oleh Asri Akbar Supriyono Akbar Rashid melibatkan kembali Supriyono Menuju ke sisi sebelah kanan Yongki Aribowo Prosing Akbar Rashid yang dituju Dipotong tadi Amat sembiring Kenji ada Cihara Begitu cepat Persib balik papan Upaya transisi serangan Sayang sekali tadi Pembacaan cermat dari M. Roby Mengorbankan badannya tadi Dan justru mengalami cedera Ini kali kita lihat Kejadian-kejadian seperti ini Terjadi di sepak bola kita Sorangan-sorangan cepat Bola yang datang dengan cepat Kita lihat Bagaimana Soeh Matsunaga Menyorongkan kakinya Pemain lain Dalam hal ini M. Roby mencoba menyapu bola Sehingga terjadi benturan yang sangat keras Benturan yang Sangat sulit untuk dihindari Itu sekali Pantaknya yang tidak bisa dihindari M. Roby Mencoba menghalau bola Dengan Soeh Matsunaga Yang berupaya untuk merebut Dan membuat serangan Bagi Persib balik papan Pusamannya Pemandangan yang begitu Luar biasa Dan minta sepak bola Inilah dia akhir Dari drama Bapak pertama Jerry Carpe Membuat skor sebentar Menjadi dua sama Dengan dua gol balasannya Persib balik papan Menceritakan gol Melalui kaki M. Roby Buludiri Dan juga gol dari Aldo Barreto Kita akan kembali Setelah pesan-pesan berikut ini Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.